Baik lagi channel youtube jagoan helm, bareng gue Bang Semmy Di video kali ini gue pengen unboxing helm yang sebenernya sudah lama tidak di unboxing Tapi kali ini mereka mengeluarkan warna terbaru di seri yang lama Yaitu Zeo ZS610 Nah, nama warnanya ini agak lumayan unik nih Namanya Mat Kaki Kalau dilihat dari secara packaging ya Warnanya tuh mirip kayak E4 ID 627 ini Tapi Kata gue sih ada sedikit pembeda Karena namanya ada matnya Alias mat Atau dof lah bahasanya gitu Oke Kita udah ambil donatnya Kita buka dulu Sarungnya Ini ciri hasen Zeus banget sih Nah Ini dia Zeus 610 Mat Kaki Terima kasih telah menonton! Wow 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 Tiba On It's It's tablespoon Let's Kalau Secara dilihat sih sebenernya Hampir sama sih Sama yang warna Ivorri Zeus yang sebelumnya Cuman bedanya ini Lebih ke doff Satin Tapi satinnya Zeus tuh enak banget tuh Dipegang tuh Dilus-lus kayak gini tuh masih yang lembut Bukan yang kasar Dan sepengalaman gue Kalau warna yang Satin kayak gini tuh Warna satinnya Zeus kayak gini nih Apa ya Masih lebih mudah dibersihkan Masih gak meninggalkan Bercaknya tuh gak secepet Doff helm yang Sudah beredar gitu Kayak yang di lokalan Jadi Enak, masih enak gitu warnanya Tapi emang Keliatan emang lebih mudah sedikit sih ya Warnanya si matkaki ini sama si Ivorri Lo ngeliatnya sama gak bang? Lebih putih Lebih putih kan? Ini terhadap kuning Ini kalau di doffin begini kali ya Ivorri Iya kali ya? Lebih putih sih Lebih putih Iya lebih putih Ini Ini warna Ini era Indonesia Nakia Warna Nakia Ini warna Nakia sih sebenernya si Si Ivorri Ini Ivorri ini Ya dua-duanya dah Dan memang Apa ya Ini tuh salah satu seri yang lumayan legend Dan gue rasa pasti Dari penonton Atau subscriber jagoan helm Masih banyak yang Sampai detik ini tuh Menggunakan si seri Zeus yang ZS610 ini Kenapa ya? Karena emang ini kali ya Bentuknya yang simple Terus Lebih ke pasarnya ya Kalau yang gue lihat ya Untuk helm helm ini tuh Lebih ke pasarnya tuh Untuk yang sudah Bapak-bapak berkeluarga Gitu loh Karena emang ya Helmnya tuh gak neko-neko Gak macem-macem Apa adanya Harganya ya Juga normal gitu kan Sekitar 580 Mungkin Untuk yang warna ini Jadinya Untuk sampai detik ini tuh Seri 610 tuh Masih banyak gitu Diminatin Dan Ada pembeda Sebetulnya Untuk si seri 610 ini Dan 611 Yang mungkin Untuk beberapa orang Masih bingung Cara membedakannya Nah Untuk membedakan Antara 610 dan 611 Dari secara Bentuk ya Selain dari secara bentuk Adalah dari Penguncian Sebelah Kanan dan kiri Devisernya Kalau misalkan yang 610 Kalian Akan mendapatkan yang Modelan kacanya Bulet Kenop Ini bahasnya kenop ya Berarti ya Kenopnya bulet Dan Ini jangan sampai hilang Atau dibuang Karena ini ada Kuncian buat Ngebuka si visernya Kalau yang 611 Atau 6111C itu Dia modelnya kotak panjang Gitu Dan Visernya lebih panjang Gak panjang sih Sebenernya dimensinya Si helmnya Sorry Si helmnya Lebih lancip Gitu Dan Emang kacanya Tidak bisa tukeran Antara 610 Dengan yang 611 Udah Itu aja sih Paling Apalagi ya Buat Oh iya Buat si 610 ini Sama kayak 611 Dan Beda dengan 627 Dia itu Double Paisal Jadi Untuk tuasnya Ini ciri asanya Zeus banget Ada di sebelah Kiri sini Kecil Jadi Ini Lumayan Membantu Buat Temen-temen Yang Mau Pasang Intercom Beda Dengan 611 Yang Tuas Double Paisernya Ada di bawah Sini Tapi Ini Masang Dimana Ya Mereka Intercom Beda Belakang Ini Mereka Terlalu Yang pake Zeus 610 Atau 611 Pasti Pake Bracket Bracket Jepit Bukan Bracket 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 Tempel Karena Ini Busanya Rapet Banyak Bawahnya Busanya Rapet Banyak Si Emang Apa Elm ini Pertama Kali Gua Liat Juga Elm Unik Lucu Lucu Ya Yang Gua Paling Suka Dari 610 Itu Sebenernya Jujur Ya Kalau Dari Zeus Lebih Ke Warnanya Gue Lebih Suka Karena Warna Warna Yang Dikeluarin Sama Zeus Itu Warna Warna Yang Hampir Tidak Pernah Gua Pribadi Pikirkan Bisa Di Implementasikan Ke Sebuah Helm Yang Tadinya Mungkin Gue Melihatnya Cuman Ada Di Kendaraan Roda 2 Atau Roda 4 Tapi Si Zeus Itu Berani Meimplementasikan Atau Menerapkan Warna Tersebut Di Helm Iya Kayak Gitu Yaudah Paling Secara Fitur Tali Penguncinya Dia Yang Menggunakan Sistem Click Atau Bahasanya Itu Quick Release Jadi Ini Modelnya Tuh Ada Set Spine Gitu Dan Dia Double Pfizer Untuk Intercom Ini Gak Ada Spacenya Maksudnya Gak Ada Lobang Tapi Dia Ada Space Cuman Rada Mundur Kebelakang Sini Spacenya Karena Lumayan Kecil Juga Buat Tempat Ngaruh Intercom Mungkin Lebih Ke 611 Kalau Misalnya Teman Teman Mau Pasang Intercom Kalau D610 Ini Spacenya Terlalu Kecil Dan Yang Kita Tahu Intercom Sekarang Sepikir Lumayan Agak Besar Apalagi Udah Pilihan Warnanya Juga Lumayan Banyak Terus Buat Nah Ini Buat Ventilasi Kalau Misalkan Kalian Lihat Ini Kok Tidak Bisa Dibuka Tutup Ventilasinya Ini Bisa Karena Di Bagian Pinggir Itu Ada Tuas Buat Buka Tutup Ventilasi Lobang Ventilasi Gitu Udah Sekarang Waktunya Mau Buat Timbang Ini Ukuran Excel Karena Batok Cuman Satu Jadi Dari Ukuran Pali Kecil Zeyus Apa M Ya Di Kita Yang 610 ini Pernah ada S Hoki Tumpen Ada Berarti Dari S Ya Normalnya M Dari M Sampai Ini Double Excel Sehingga Gue Juga Ada Double Excel Nah Ini Uniknya Sebelum Gue Timbang Jadi Buat Teman Teman Yang Punya Zeus Dari Mulai 806 813 811 610 611 627 913 Terus Pokoknya Semua Hampir Semua Produk Zeus Kalau Misalkan Kalian Lihat Kok Di Busa Helm Nggak Ada Ukuran Atau Nggak Ada Tag Yang Tulisannya Kayak Gini Jadi Zeus Itu Informasinya Itu Dia Diberikan Ketebalan Busa Jadi Dia Ngasih Ukurannya Per Millimeter Kalau Nggak Salah Excel 610 611 Itu Beda Beda Ada Yang 20 Millimeter Ada Yang 25 30 Kayak Gitu Jadi 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 Gak Usah Kaget Atau Bingung Kalau Misalkan Bicop Nggak Ada Ukurannya Jadi Ukuran Itu Dia Melalui Angka Ini Sekitar Berapa Ya 20 Gram 1410 Masih Termasuk Ringan Untuk Ukuran Open Face Double Fizer Karena Kalau Udah Lebih Dari 14 Lama Kelamaan Dengan Intervol Pemakaian Lama Jadi Kerasa Juga Kita Akan Fitting Dan Ini Ini Sudah Support Untuk Pengguna Kacamata Juga Jadi Tenang Aja Buat Teman Teman Yang Pengguna Kacamata Sudah Dipastikan Aman Oke Ini Buat Tampilan Kacamatanya Seperti Ini Double Fizer Double Fizer Lumayan Gelap Jujur Lumayan Agak Gelap Dan Tuas Buat Si Fizer Enak Karena Dia Kenop Juga Jadi Enggak Ada Geriginya Jadi Enak Tuh Tampilan Depan Kiri Belakang Kanan Depan Kiri Gak 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 Ya Kurang lebih Kayak Gini Buat Tampilan 610 Zeus Yang Warna Terbaru Jujur Jujur Kalau Buat Yang Badannya Gemuk Atau Bentuk Kepala Yang Lumayan Agak Oval Di Helm Ini Gue Ngerasa Di Bagian Sini Agak Lumayan Nekan Ya Di Bagian Sini Agak Lumayan Nekan Walaupun Ini Ukurannya Sudah Satu Tingkat Di Boleh 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 Abang Beliin Abang Belum Punya Lemah Harian Tuh WZ Pak Beliin Pak Hahaha Hahaha Ya Yaudah Ya Untuk Unboxing Kali ini Paling Gitu Aja Dari Babang Semi See you Next Video Bye 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 Bye